PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pembatif itu kayak parasit yang pelan-pelan merusak mental kita dari dalam Misalnya, kamu baru gagal dalam suatu hal Bisa bisnis, hubungan, atau pekerjaan Normal sih kalau merasa sedih Tapi ketika pikiranmu terus-terusan bilang Aku gagal, aku gak bisa, aku gak layak Itu lebih dari sekedar kesedihan Itu cara pikiranmu untuk menjebak dirimu sendiri Dan kalau terus dibiarkan Kamu bener-bener akan mulai percaya bahwa Kamu gak layak, itulah mautnya Self-sabotage Atau musuh dalam diri Kamu mungkin gak sadar Tapi kamu bisa jadi musuh terbesarmu sendiri Setiap kali kamu meragukan diri Setiap kali kamu mikir Gak mungkin aku bisa Kamu sedang menyabutase dirimu sendiri Setiap langkah yang harusnya kamu ambil Kamu berhenti karena ketakutan Dan perlahan kamu menghancurkan semua potensi yang ada di dalam dirimu Misalnya, kamu dapat kesempatan besar Tapi pikiran pertama yang muncul adalah Ah, ini terlalu susah kayaknya buat aku Alhasil, kamu gak akan ambil itu kesempatan Padahal bisa jadi itulah jalanmu menuju kesuksesan Mau disini bukan karena kesempatan yang hilang Tapi karena kamu membiarkan pikiranmu mengendalikan tindakanmu Berhenti berpikir, mulai bertindak Sekarang, aku mau kamu berhenti sebentar Kamu pikirin berapa banyak momen dalam hidup yang kamu lewatkan Cuma karena pikiranmu bilang kamu gak bisa Berapa kali kamu udah kalah sebelum bertarung Waktu terus berjalan bro Dan kalau kamu terus biarin pikiran negatif mendominasi Kamu akan terjebak disana selamanya Jalan luarnya apa? Ya mulai bertindak Karena satu-satunya cara ngalahin pikiran negatif adalah Dengan ngebuktiin kalau mereka itu salah Misalnya, orang sukses itu gak bebas dari ketakutan atau keraguan Mereka juga punya pikiran negatif Bedanya, mereka gak biarin pikiran itu ngatur hidup mereka Mereka tetap bertindak meski pikiran bilang sebaliknya Mereka membuktikan kalau mereka lebih kuat dari pikiran mereka sendiri Jadi gimana cara kita keluar dari jerat pikiran negatif ini? Nah, ada beberapa langkah nih yang bisa kamu lakuin Ini bukan sesuatu yang instan Tapi kalau kamu disiplin, hidupmu bisa berubah drastis Pertama, sadari pikiranmu Kamu sadari ketika pikiran negatif itu muncul Jangan biarin pikiran itu mengalir begitu saja tanpa kamu sadari Ciptakan kesadaran bahwa kamu sedang berpikir negatif Ini langkah pertama yang sangat-sangat penting Kedua, tantang itu pikiran negatif Ketika kamu menyadari ada pikiran negatif Jangan terima begitu saja Tantang pikiran itu Tanyakan ke diri sendiri Apakah ini benar-benar fakta atau cuma asumsi? Kebanyakan pikiran negatif itu cuma skenario yang belum tentu akan terjadi Ketiga, ganti dengan pikiran positif Setelah kamu menantang pikiran negatif Gantilah dengan sesuatu yang positif Misalnya, ketika kamu berpikir Wah, aku nggak bisa Ganti dengan Aku bisa Ini adalah kesempatan Ubah pola pikirmu dan lihat bagaimana itu mengubah tindakanmu Keempat, bertindak meski takut Ini adalah hal yang paling penting Nggak ada cara lain untuk keluar dari lingkaran ini selain bertindak Meski kamu takut Meski pikiran negatif bilang kamu nggak bisa Tetaplah ambil langkah Karena tindakan itu yang akan membuktikan bahwa pikiran negatif itu salah Kamu lebih kuat dari yang kamu kira Semua batasan itu cuma ada di dalam pikiranmu sendiri Kamu punya potensi besar Dan satu-satunya yang bisa menghalangimu adalah pikiranmu sendiri Mulai hari ini Ambil keputusan untuk nggak lagi biarin pikiran negatif meracuni hidupmu Setiap kali kamu ragu Ingat ini Aku mampu Aku bisa berubah Dan aku itu layak sukses Ucapin ini setiap hari Aku mengendalikan pikiranku Aku lebih kuat dari ketakutan dan keraguanku Aku menciptakan takdirku sendiri Nah, ulangin terus sampai kamu benar-benar percaya Karena pada akhirnya Kehidupan yang kamu jalani adalah refleksi dari pikiran Yang kamu miliki Jadi, mulailah sekarang Lawan maut di pikiranmu Dan gantikan dengan kehidupan yang penuh potensi Karena kamu layak untuk hidup dengan penuh makna dan kesuksesan Terima kasih telah menonton Jangan lupa tinggalkan komentar Like dan subscribe Share ke teman-temanmu Supaya lebih bermanfaat Terima kasih telah menonton